Intro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerbon mencatat dan menerima ajuan untuk membentuk desa wisata di sejumlah desa. Usulan pembentukan desa wisata disambut baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena dinilai menjadi poin positif untuk mendongkrak ekonomi dan banyak aspek lain. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerbon bahkan meminta desa-desa untuk lebih jelim melihat potensi wisata yang nantinya akan didorong serta dibantu oleh pemerintah Kabupaten Cerbon dalam proses pembentukan hingga perkembangan pariwisatanya. Desa-desa juga diminta untuk intens berkomunikasi terkait rencana pembentukan desa wisata agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan secara baik dan dipromosikan agar banyak masyarakat luas yang berkunjung. Kabupaten Cerbon sudah ada 36 desa wisata. Sudah ada 36 desa wisata yang sudah ber-SK Bupati berarti POK Tarwisnya juga SK Desa Wisata dan SK POK Tarwisnya sudah disahkan oleh Pak Bupati sampai dengan tahun 2024. 2024 ini, tahun ini ada beberapa desa yang mengusulkan menjadi... Sementara saat ini Kabupaten Cerbon baru memiliki 36 desa wisata dan POK Tarwis yang sudah memiliki SK Bupati Cerbon. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cerbon berharap dengan banyaknya potensi yang tergali, lebih tinggi lagi peningkatan ekonomi dan daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Cerbon. Muhammad Solihin, RCTV, Cerbon.